9.10 untuk pembacaan prediksi cinta jodhia cancer di minggu ketiga bulan Mei 2021 saya sakal dulu ya kartunya ya wahi semesta tolong berikan saya 10 kartu untuk energi cinta di minggu ketiga jodhia cancer 2021 ya itu baru 2 kartu yang jatuh disini ada 3 4 5 6 7 10 oke di bottom of the deck nya ada the hanged man nya namun kartu yang saya tampilkan hanya 10 kartu ya ada disini ada 6 of pentacles kemudian ada 8 of pentacles ada knight of sword ada page of cups ada the height of christmas ada wheel of fortune ada king of wands ada knight of cups ada 10 of sword ada 7 of wands sepertinya kalian beberapa dari kalian mungkin ada yang merasa tidak puas dalam ngomongan ini ya karena kalian sudah banyak memberi tetapi seseorang tidak bersikap sama dengan kalian ya dan kalian memilih untuk lebih fokus kepada pekerjaan kalian atau pasangan kalian ini mungkin lebih fokus kepada pekerjaan dia sehingga dia sudah tidak punya waktu untuk bersama dengan kalian untuk sementara di minggu ketiga ini kemudian ada knight of sword beberapa dari kalian mungkin sedang marahan karena kamu sangat marah kepada pasangan kalian ini ya ini vice versa bisa saja dia atau kamu ya jadi kalian sedang sedang marahan kemudian page of cups saya melihat disini sepertinya dia berusaha menawarkan kamu hubungan lagi ya mengabulkan apa permintaan keinginan-keinginan kamu di masa lalu tetapi dan saya melihat begitu juga kalian ya kalian ingin melanjutkan hubungan rahasia ini karena ada di high priestess ya kalian mulai mulai belajar mempelajari hubungan ini lagi ya karena well over tune saya melihat disini ada keberuntungan ada perjuduhan mungkin ini adalah judo kalian ya jadi apapun masalah yang membuat kalian marah ya tetapi itu justru akan membangkitkan semangat kalian untuk terus bersama kalian untuk saling berbagi untuk saling menawarkan memberi kebahagiaan ya kalian untuk saling jujur dan terbuka untuk bisa menyatukan hati dan jiwa kalian ya kemudian di night of one saya melihat disini kalian mulai bijaksana ya dan mengambil keputusan untuk datang kepada dia untuk meminta maaf atau dia yang datang kepada kamu dengan kebijaksanaan dia karena dia berpikir bahwa kalian adalah jodoh dia namun disini beberapa di ten of sword saya naik of cups ada ten of sword dengan seven of one saya melihat disini beberapa dari kalian ya ingin minta maaf ingin menjalin hubungan yang sudah kemarin sempat break ya putus ya mungkin pasangan kalian juga ingin menyelesaikan masalah dengan pasangan dia terdahulu dalam hal perciraian atau mengambil keputusan ya kalian harus mengerti ya bahwa dia pasti merasa kecewa dalam hubungan dia pastinya karena mungkin dia dalam keadaan sakit gitu karena harus berpisah dengan pasangan dia demi kamu jadi kamu jangan terlalu banyak menuntut ya sabar saja ya cancer ini hubungan kalian dalam tahap proses menuju ke satu pencapaian atau menemukan judul kalian ya meskipun ini agak sulit dan melelahkan tetapi akan ada titik terang akan ada jawaban jawaban yang membagiakannya namun untuk di munggu ketiga ini masih stagnan karena di bottom of the deck ada dehingitmen jadi kalian masih stagnan yang jelas ada petunjuk-petunjuk yang sudah terbaca oleh kalian bahwa hubungan ini akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius ya terlepas dari konflik-konflik yang kalian hadapi oke jangan juga mengharapkan dia memberi tetapi kalian juga harus balance dengan dia harus bersikap dewasa kalian tahu bahwa hubungan ini masih dalam rahasia dalam proses menyelesaikan satu hubungan untuk membangun hubungan baru dengan kalian jadi ini harus terjadi ya memang ini harus kalian pelajari dulu kalian harus belajar menerima kenyataan bahwa kalian sudah masuk di hubungan ini ya kalian sudah masuk dalam konflik ini jadi kalian tidak bisa melepaskan diri begitu saja ya kalian harus bertanggung jawab pada masalah ini ya ya karena setiap hubungan itu pasti mendapatkan masalah diuji dulu ya sejauh mana kekuatan kalian kekuatan kekuatan cinta kalian terhadap pasangan kalian ini itu kalian ragu sebelum berperang ya dan tidak bisa memenangkan peperangan itu karena kalian terlalu worry gitu terlalu takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi atau terlalu terobsesi dengan masukan-masukan dari luar yang tidak penting yang hanya ingin hancurkan hubungan kalian maka kalian tidak akan pernah belajar kalian tidak akan pernah pandai menerima hubungan baru dan yang akan terjadi adalah kalian akan putus nyambung putus nyambung atau kalaupun kalian akan menerima hubungan baru lagi diselain orang ini kalian akan tetap begitu kalian tidak akan kuat menghadapi problem-problem yang seharusnya menjadi pelajaran kalian menguji kisah barang kalian untuk mencapai jalan menuju ke jodoh kalian ya jadi belajarlah belajarlah dalam berproses ya berproses mencapai harapan-harapan kalian ini ya jangan lari dari kenyataan itu adalah sikap yang sangat tidak profesional gitu ya sikap yang tidak terpuji sikap yang enggak enggak maju gitu ya karena kalian takut dengan hal-hal yang akan terjadi padahal kalian belum berjuang padahal kalian belum berproses ya oke sampai disini ya sampai disini adalah orang yang baik untuk kalian ya jangan takut ya jalankan saja dengan penuh rasa syukur dan bertanggung jawab dalam hubungan ini oke sekian dulu pembacaan saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh